Ya kita ke informasi yang pertama, jika pedagang kaki lima tetap nekat berjualan di trotoar, maka petugas Satpo PP pun tak bosan-bosannya menggelar razia. Alhasil aksi kejar-kejaran dan adu mulut pun terjadi saat petugas menggelar razia PKL yang nekat berjualan di kolong jembatan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Puluhan pedagang kaki lima ini panik dan berusaha mengangkut barang dagangannya saat mengetahui kedatangan petugas Satpo PP yang menggelar razia di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sebisanya mereka membawa barang dagangan yang dijajakan di atas trotoar jalan persis di bawah jembatan multiguna. Adu tarik antara pedagang dan petugas pun tak terhindarkan hingga membuat barang dagangan mereka tumpah ke jalan. Adu tarik juga terjadi saat petugas menarik gerobak salah satu pedagang yang mencoba kabur. Namun atas dasar kemanusiaan, petugas pun membiarkan si pedagang pergi bersama gerobak dagangannya. Razia pedagang kaki lima ini sengaja digelar, menyusul semakin banyaknya pedagang yang kembali menguasai trotoar pejalan kaki sebagai tempat berjualan. Keberadaan PKL ini jelas melanggar perda tentang ketertiban umum. Bapak penisiran di kawasan Pasar Tanabang, di mana yang masih terdapat pelanggaran-pelanggaran, kita sudah tidak menghimbau lagi, kita ambil tindakan tegas untuk memberikan efek gerak kepada mereka. Alhamdulillah dengan kita terus-penerus melakukan tindakan tegas terhadap mereka, dimukinkan Pasar Tanabang ini menjadi kondusif ke depannya. Dalam razia kali ini, petugas berhasil menjaring belasan lapak PKL. Petugas juga masih akan terus menggelar razia serupa, demi menjaga ketertiban dan kenyamanan Pasar Tanabang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AINUS melaporkan.